Nah seperti yang tadi sudah disampaikan ada 60 ribu tiket yang diperebutkan dengan harga mulai dari 600 ribu hingga 4 juta 250 ribu rupiah. Tapi melihat harga yang sudah resmi diumumkan, apakah war tiket nanti akan sesulit saat war tiket konser Coldplay? Nah malam ini saya akan berbincang dengan Sekjen Presidium Nasional Supporter Sepakbol Indonesia Richard Ahmad Suprianto. Halo selamat malam Mas Richard, apa kabar? Selamat malam Mas Rizmal, Alhamdulillah kabar baik. Baik ya Alhamdulillah. Mas Richard ini berbicara soal tadi yang sudah saya sampaikan. Banyak pencinta sepak bola ini tentunya menantikan duel antara Indonesia versus Argentina 19 Juni nanti. Bahkan Ketua PSSI Erick Thohir juga meminta agar supporter bisa ikut hadir untuk menonton. Nah tapi dengan melihat harga tiket yang telah diumumkan, bagaimana respon dari Mas Richard sendiri? Ya, pasca respon Pak Erick terkait kedatangan Timak Argentina melawan Indonesia tanggal 19 nanti, Tentunya ini beragam ditanggapi oleh teman-teman di berbagai wilayah atau daerah. Jadi ditanggapinya beragam dan tentunya memang ada yang keberatan, ada yang kurang tercabat, ada yang perlu direvisi dan sebagainya. Tapi akan tetapi semua sudah clear dalam pengertian, teman-teman juga sudah menerima apa yang sudah jadi ketentuan PSSI. Karena memang ini dilihat dari sudut pandang yang cukup ideal menurut kita. Karena yang datang ke Indonesia adalah tim kelas 1 dunia atau juara dunia yang akan menghadapi tim Mas Indonesia yang bergadahnya dapat gelar juara di Kamboja kemarin. Mas Richard, sebelumnya juga sempat beredar kabar bahwa dari pihak Mas Richard sendiri ada permintaan kepada pihak PSSI maupun dari Panitia agar tiket ini bisa lebih fleksibel lagi. Apakah ketika disampaikan bahwa tiket ini bisa lebih fleksibel lagi ada tanggapan dari pihak Panitia ataupun pihak PSSI? Ya, memang kita sempat bikin merilis dan menyampaikan langsung beberapa perlakilan pengurus PSSI. Tentunya memang dianggapi dengan elegan tentunya. Yang pasti memang disampaikan bahwa yang kita hadirkan adalah tim Mas Argentina yang levelnya sudah 1 dunia, rankingnya. Dan juga memang dihitung dari komersialnya. Jadi tanggapan itu tentunya kita langsung sosialisasi dengan teman-teman di berbagai tempat, berbagai daerah agar memang harga ini memang tidak bisa direvisi. Karena sudah jadi ketentuan dan juga sudah ramin jalan. Dan ini menjadi, apa namanya, syaratan saja. Tapi yang pasti dari kita, Mas Iqbal, teman-teman yang mewakili supporter, mengirim surat ke Presidium Nasional Water Sparta Sparta Indonesia, memesan tiket sudah kurang lebih kemarin saya cek hampir 25 ribu tiket yang sudah terpesan oleh teman-teman di supporter. Oke, berarti ini di luar dari 60 ribu itu atau sudah termasuk dari 60 ribu yang sebenarnya sudah akan disebar oleh Pak Paniti ya? Yang disiapkan oleh PSSI kan total yang akan di jual adalah 60 ribu. 60 ribu itu berarti kalau kita supporter ini melalui PNFSC saja, 25 ribu per kemarin, hari Kamis. Artinya mungkin ini bisa nambah, jadi angka sampai 30 ribu mungkin. Ada tengahnya sudah terpesan oleh teman-teman di supporter. Oke, ini menarik berbicara soal tiket yang 25 ribu ini. Apakah memang yang tiket 25 ribu ini akan disebar ke seluruh Indonesia? Atau akan tertentu saja yang akan mendapatkan tiket ini? Kalau mekanismenya saya kurang begitu paham. Tapi yang pasti memang PSSI melalui beberapa pembayaran. Lalu juga ada dari bank dan juga dari web dan juga tiket.com. Tapi yang pasti yang masuk ke kita, teman-teman supporter yang murni ya. Pastinya murni dalam pengertian itu mereka yang dukung klub, juga yang dukung gimnas itu menganggap karena dia bikin suratnya secara resmi ke kita. Itu memang totalnya kemarin sudah 25 ribu. Artinya bisa tambah nanti di dalam proses perjalanan ini menuju tanggal 19. Oke. Nah kalau katakan 60 ribu saja sudah setengahnya di kita, berarti kan akhirnya setengah yang akan dibuka di tanggal 6-7 umum pastinya itu. Oke. Kalau memang dibataskan, dibatasi begitu cuma 25 ribu tiket yang dibagikan untuk khusus untuk para supporter, ya mungkin saja akan bertambah walaupun itu harus dipastikan terlebih dahulu lagi. Lalu jika memang ada kendala begitu, seperti halnya yang terjadi pada tiket konser untuk mendapatkan konser code play begitu, sampai orang membeli tiket melalui calo dan lain sebagainya, bahkan ada yang ditipu, apa yang akan dilakukan oleh pihak dari Mas Richard sendiri untuk bisa mengatasi hal tersebut? Ya, ini yang kemarin kita laporkan ke Pak Erick, yang 25 ribunya sudah kita telaporkan. Artinya angka itu sudah validasi, sudah valid. Sehingga memang tambahan-tambahan ini yang memang belum kita laporkan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang untuk mengatasi kalau nantinya ternyata berapa teman-teman tidak bisa menyaksikan langsung, memang kita akan bekerjasama dengan pihak-pihak swasta dan juga BUMN, yang katakan begitu, agar memang kita bisa nonton bareng di berbagai titik di kafe dan di kota-kota besar sebenarnya. Kota-kota besar Indonesia itu akan kita lakukan nonton bareng, karena supaya kita menampung teman-teman yang bisa datang ke Jakarta. Berarti akan ada alternatif untuk nonton bareng. Tapi memang kalau kita melihat lagi ke belakang, beberapa kali sempat ada kejadian di Laga Nasional terkait dengan oknum supporter yang tidak kebagian tiket, yang akhirnya memaksa masuk, bahkan sampai terjadi kericuan. Apakah ini bisa dipastikan bahwa hal ini tidak akan terjadi? Seperti apa koordinasinya? Ya, kalau pernah kejadian itu kan memang di luar pendali PNSS ya, atau pendali kaya. Tapi yang besok tanggal 19 Juni, timnas tahun Argentina ini saya pastikan berkoordinasi dengan baik. Kenapa saya bilang begitu? Karena memang untuk pemusahan tiketnya saja mereka mau membuat surat resmi, permohonan permintaan gitu. Jadi memang sudah kita susun kerangkanya dalam proses-prosesnya dan juga jalur koordinasi. Mudah-mudahan hal-hal yang kemarin kejadian tidak terulang lagi di event yang FIFA Messi di tanggal 19 Juni akan datang. Baik, tentunya sama-sama kita harapkan agar hal-hal yang tidak diinginkan itu bisa tidak terjadi begitu ya. Tapi bagaimana PNSSI menganalisa dan juga melihat Laga ini? Apakah Indonesia ini bisa memberikan kejutaan melawan Argentina? Kalau menurut dari Mas Richard. Gimana Mas? Bagaimana? Apakah nanti Indonesia melawan Argentina, Indonesia ini bisa memberikan kejutan begitu? Di tanggal 19 Juni nanti? Ya, kita berharapnya gini. Pertandingan itu memang antara tim NMESA juara CW dan di Kamboja lawan juara fiala dunia yang akan ada di Indonesia. Yang kita harapkan adalah bahwa pemain kita, Indonesia, belajar mentalitasnya dengan pertandingan lawan timnas Argentina. Agar mentalitasnya bisa tumbuh, bisa terbangun, dan bisa belajar banyak dari permainan Messi dan kanakawa nanti. Jadi, kita seberharap tidak terkait soal berapa goal-nya ya. Mudah-mudahan belajar terkait soal mentalitasnya dulu aja. Artinya soal menangkala itu bisa katakan, bisa biasa lah gitu. Tapi yang pasti, momentum ini harus memanfaatkan oleh pemain-pemain kita, pemain anak muda kita maupun senior, agar bisa memetik pelajaran penting dari sepak bola, yaitu Argentina. Oke, sekali lagi jangan lihat goal-nya, tetapi melihat bagaimana mendapatkan pelajaran penting dari ini semua ya. Terima kasih. Itu tadi Sekjem Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia, Mas Richard Ahmad Supriyanto, sudah berbincang dengan kami di malam hari ini. Salam sehat selalu, Mas. Salam sehat selalu, Mas. Ya, itu tadi trending corner minggu ini. Kita kembali ke rekan saya, Tiffany.